Selama libur tahun baru 2024, jalur penyeberangan dari Simele ke Daratan Aceh yang dilayani beberapa kapal penyeberangan dilaporkan meningkat. Ada pun rute penyeberangan yang dilayani kapal feri tersebut yakni Simele Calang, Simele Labuan Haji, dan Simele Singkil. Kantor ASDP perwakilan lokasi tersebut mencatat jumlah penumpang yang diangkut kapal feri selama libur tahun baru 2024 mencapai 4 ribuan penumpang dari Simele ke Daratan Aceh. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Sari Mulyasno, wartawan Serabinyus untuk Anda. Rekan Sari Mulyasno, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners. Dari Kabupaten Simele Aceh dapat kami laporkan terkait dengan libur awal tahun 2024 terjadi lonjakan arus penumpang dari Pulau Simele, Kabupaten Simele ke Daratan Aceh, umumnya ke Pulau Sumatera. Sebagaimana informasi yang kami peroleh dari ASDP perwakilan Simele, mencatat sebanyak 4 ribu lebih warga Simele menyeberang ke Daratan Aceh yang dimulai pada libur awal tahun baru. Sebagaimana penyampaian dari ASDP bahwasannya lonjakan ini terjadi karena berbarengan dengan libur sekolah yang hampir dua pekan. Oleh karena banyak penduduk dari Kabupaten Simele melakukan perjalanan ke Daratan Aceh. Dari Kabupaten Simele pelayanan sebagai penjelasan dari ASDP bahwasannya terpantau ramai lancar dan tidak ada kendala hingga saat ini. Demikian Justina. Baik Rekan, Sari Mulyasno, Wartawan Seraminyus, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.